Untuk membuat bisnis plan bisa diterapkan di semua lini bisnis, karena setiap bisnis membutuhkan bisnis plan yang tepat dan juga lemlengsting ke depannya. Nama saya Kamala Anggiani Putri, sebagai bendahara BBC HIPMI Kabupaten Tupan. Saya juga sebagai owner dari Cafe Kim Cicin Go Tupan, Cafe Korea Halal yang ada di Tupan. Untuk membuat bisnis plan itu ada beberapa hal yang disiapkan. Yang pertama, eksekutif summary atau ringkasan eksekutif, itu tentang visi dan misi bisnis kita. Kemudian ada product description, tentang deskripsi produk yang akan kita buat. Jadi untuk kelemahan dan kekuatan bisnis, produk bisnis kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada target market, jadi siapa yang akan menjadi calon customer kita. Dan yang terakhir adalah marketing plan atau saluran pemasaran, seperti itu. Jadi manfaat bisnis plan itu adalah mempersiapkan kita, membuat bisnis yang baik dan bisa bertahan ke depannya. Tanpa bisnis plan, bisnis itu bisa menjadi tidak terarah, seperti itu. Untuk membuat bisnis plan bisa diterapkan di semua lini bisnis, karena setiap bisnis membutuhkan bisnis plan yang tepat dan juga lomelengsting ke depannya. Ya, pesan untuk teman-teman pebisnis pemula, yang pertama kalian harus mempersiapkan dengan baik bisnis plan yang akan dibuat, supaya bisnis yang kalian buat ini nanti bisa bertahan lama dan juga bisa sukses. Kemudian yang terpenting adalah tidak takut untuk mencoba, untuk merealisasikan bisnis kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.